Penuh konsentrasi, para petani tembakau di desa Bansari, Temanggung berlomba merajang daun tembakau. Selama 10 menit, para peserta harus merajang sebanyak mungkin. Bukan perkara mudah loh, karena gunakan alat tradisional cacak dan gulbang. Tentu butuh konsentrasi, karena resikonya tangan bisa terluka. Pernah gak terluka saat? Dinilai oleh 3 orang juri, setiap peserta terdiri dari 2 orang, peserta pria sebagai perajang, dan wanita bertugas menata tembakau hasil rajangan. Selain kecepatan, para peserta putri diuji kerapiannya dalam menata rajangan di atas rigen, atau nyaman bambu tempat menjemur tembakau. Selain merayakan panen tembakau, lomba diadakan untuk menjaga kerukunan warga di Kecamatan Bansari. Sekaligus, demi melestarikan kembali rajangan tembakau menggunakan alat tradisional. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.